Ini puseh desa di atas sini, terus pura dalamnya ini wenten dikenal nama ini. Pura Ulun Suwi juga ada di sini. Lokasi ini, Numbas, Nabi, Sapun, Nabi? Ini, di mana sewaktu pembukaan ini, wenten dikenal ring desa, jatah ring desa ini digunakan, dihibahkan oleh desa untuk pembangunan tempat ibadah. Terima kasih telah menonton! Kali ini, kami akan mengajak pemirsa semua untuk berkunjung ke Pura Pusa Desa Tasik Kencana yang ada di Desa Purwok Kencono 1, Kecamatan Sekampung Udi, Kabupaten Lampung Timur. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa bagi Anda yang belum subscribe, silakan subscribe channel ini, like, komen, share, dan nyalakan tanda lonceng notifikasi agar selalu mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari DGS TV. Pemirsa, Pura Pusa Desa Tasik Kencana ini berada di tengah perkampungan umat Hindu Bali yang berasal dari pecahan umat Hindu dari Desa Sidorejo. Lokasinya dapat ditempu sekitar 1 jam perjalanan dari Desa Sidorejo dengan menggunakan sepeda motor. Sedangkan, jika dari Bandar Lampung, kurang lebih menempuh perjalanan 1,5 jam dengan menggunakan mobil melalui Jalan Insinyur Sutami. Dan untuk ke Pura ini, kita akan melewati Jalan Onderla sejauh lebih kurang 5 km. Menurut Bendesa Adat Desa Purwa Kencana I, Inengah Adi Artana, Pura ini dibangun pada tahun 1998 dengan luas lokasi Pura seluas 7.500 m2. Selain sudah berdiri trikayangan, yaitu Pura Pusa, Pura Desa, dan Pura Dalem, di desa ini juga sudah berdiri Pura Ulun Sui. Saat ini, jumlah umat Hindu di sini sebanyak 58 kepala keluarga dengan sekitar 150 jiwa yang sebagian besar berprofesi sebagai petani. Lokasi atau lahan Pura ini adalah tanah hibah dari desa yang memang diperuntukkan untuk bangunan Pura. Saat ini dapat kita lihat bahwa bangunan Pura ini masih sederhana. Sebagian besar lokasi Pura ini masih kosong. Pelinggih yang sudah berdiri adalah Patmasana, Meru, Taksu, Gedong Balai Pelik, dan Pengapit Lawang. Sementara Candi Bentar, Candi Gelung, Balai Kulkul, dan Tembok Penyengker belum terbangun. Penyebabnya adalah selain jumlah umatnya yang terbilang sedikit, juga ketersediaan dana yang belum mencukupi. Bendesa Adat, Inengah Adi Artana, juga berharap bantuan punia dari umat sedarma untuk menyelesaikan pembangunan Pura ini. Pemirsa, inilah liputan DGS TV selengkapnya. Selamat menyaksikan. Pura Pusah, Tasik Kencana. Pura Pusah, Tasik Kencana. Berdomisinya di Pura Kencana 1. Oh, oke. Tadi kami lakukan itu. Mas, ini agang, ini apa yang menafikan lokasi ini? Ini untuk lokasi persembahyangan Jabo Jero, ini wasanya, ini ukuran ini 40 meter persegi. 40 meter persegi. Untuk denah lokasi kesemuanya ini 3 per 4 hektare. 7.500 meter. Ini Pura Pusah, Desa, ya? Dada di Siki? Tidak, ini Wenten Kayangan 3. Kayangan 3, ya? Ini Pusah, Desa, Dada Siki. Terus Pura Dalamnya, ini Wenten dikenal. Pura Ulun Sui juga ada di sini. Jadi lokasi ini, ini? Numpas, Numpas, Numpas? Nah, ini diumun sewaktu pembukaan ini Wenten dikenal. Ring Desa, jatah Ring Desa ini digunakan, dihibahkan oleh desa untuk pembangunan tempat ibadah. Beran diusahnya, komplit sempurna ini? Ini, diusahnya komplit ini, ini pebiasaan di Wenten, pagirnya di Wenten. Masih banyak kekirangan ini. Jumlah kakak ini Wenten 58 kakak. Kalau jumlah per kepalanya mungkin ada sekitar 150-an orang. Nah, ini kan muniki lingkahnya penyekar, durung. Lalu programnya pada penyekar? Programnya, Niki, ya sambil kita menggali dana dari aset-aset yang kita punya. Kebetulan kita punya aset, itu berupa tanah bengkok lah bahasanya. Itu sekitar setengah hetar. Nah, mungkin nanti kami juga nanti mengajukan permohonan proposal ke Bimas terkait untuk bisa memperbutuhkan kami yang di sini, di tempat kami yang di sini, untuk bisa membantu pembangunan di sini. Niki dimohonkan sekali, Niki, bantuannya Niki. Karena yang kita bangun Niki banyak, kebetulan anggota umat Niki cuma sedikit. Rata-rata, Duman sekian Bali atau sekian Gigi? Rata-rata, mayoritas 80% Niki kerame yang ada di sini itu pecahan dari Sidorjo. Oh, dari Sidorjo. Yang 20%-nya ada yang dari Seputih Banyak, Raman Utara. Oh, merantau. Niki, kebetulan bertemu di sini. Cuma untuk 80%-nya, samian pecahan dari kakak Sidorjo. Niki, Niki, mandala utama Niki, ya? Niki, Niki, disana utama Niki 40 meter persegi lebarnya, Niki. Mungkin mereka kan berbentang, Niki, balik di Jabo Tengah. Mungkin di batas ini, Niki, sampai Rantenan, Niki, sampai Jabo, Niki, yang ketiga, Niki. Niki, 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 niki. Niki, 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 niki Telepon nikmat rasanya Nikmatnya tak perlu ditanya Pemirsa terima kasih atas perhatiannya Jangan lupa tonton video-video berikutnya Jaya Allah Hindu Nusantara Om Santi 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 Om Terima kasih atas perhatiannya 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 Terima kasih atas perhatiannya